selamat menikmati bagaimana karakternya, kebudayaannya, kesenian, baju adat, makanan maupun rumah adatnya kita akan bahas di video kali ini oke, suku Madura ini adalah salah satu suku yang berada di Jawa Timur di Pulau Madura, tapi di Jawa Timur mayoritas suku Madura beragama Islam dan mereka punya kebiasaan untuk merantau dan mencoba hal-hal yang baru itulah sebabnya kenapa suku Madura ada di mana-mana di belahan daerah di Indonesia dalam keseharian, suku Madura memiliki tiga tingkatan bahasa dalam berkomunikasi apa saja itu? yang pertama adalah Jaiya itu seperti Nguko atau Kasar yang kedua adalah Enggi Inten kemudian yang ketiga adalah Enggi Bunten ini kalau di Jawa ada Nguko kemudian Majo, kemudian Kromo Inggil sama juga di Madura ada tingkatan yang mulai kasar sampai yang halus tingkatannya itu tadi yang tiga salah satu kesenian yang sangat terkenal di Madura adalah karapan sapi dimana karapan sapi itu tujuan awalnya adalah untuk mencari sapi-sapi mana yang tangguh untuk membajak sawah dan ide karapan sapi ini awalnya dicetuskan oleh ulama yang bernama Sheikh Ahmad Baidawi salah satu budaya Madura dalam hal baju adat atau baju tradisional Madura tepatnya yaitu baju celana hitam gombrong dipadu dengan baju hitam juga dan di dalamnya ada kaos merah dan putih dimana baju ini melambangkan tentang keberanian dan ketegasan dan baju ini disebut baju pesaan ada pun rumah adat Sumadura adalah tanian lanjang yang artinya adalah halaman panjang bisa dilihat dari bentuk rumahnya halamannya yang paling luar dan senjata tradisionalnya tau gak pernah lihat gak seperti pisau tapi melengkung apa itu namanya apa? ah celurit jangan dulu karena harga diri yang sangat tinggi ketika terjadi perselisian biasanya celurit yang berbicara ya tapi sekarang karena sudah agama itu melekat pada pribadi di suku Madura maka tradisi itu lama-lama juga terkiki bagaimana dengan kesenian apa yang kalian tahu tentang kesenian Madura ah oke leolang ada yang bisa nyanyi gak ya leolang live gitu lah ya ada juga makanan tradisional Madura mungkin yang paling terkenal adalah sate Madura atau soto Madura atau kalau sekarang ini ada namanya bebek sinja itu khas Madura atau bubur Madura ya mana yang kalian suka aku sudah suka semuanya tapi gak suka yang pedes oke itu dia tadi segilah tentang suku Madura selain dari PPT yang sudah saya berikan nah sekarang waktunya pertanyaan satu pertanyaannya adalah kok bisa ya suku Madura itu ada di berbagai tempat di Indonesia bahkan mungkin di luar negeri apa penyebabnya betul karena Madura sering dan suka merantau juga mencoba hal-hal yang baru oke pinter sekarang pertanyaan yang kedua dalam bahasa Jawa kita juga mengenal tingkatan dalam berkomunikasi untuk membedakan mana dengan teman mana dengan orang tua atau mana dengan seseorang yang lebih dihormati dalam bahasa Madura pun ada nah tiga tingkatan itu adalah Jaiyah kemudian Enggy Inten yang satu lagi apa namanya Enggy Bunteng Binten Rasya Allah yang ketiga pekerjaan sebagian sumadula adalah bercocok tanam pada waktu itu maka diperlukanlah sapi-sapi yang kuat untuk membajak nah kemudian ada ide jemerlang yang disampaikan oleh Ustadz atau ulama Sheikh Ahmad Baidawi yang berupa apa? apa? kegiatan apa? betul karapan sapi pinter kemudian Madura ya kadang-kadang kita melihatnya mereka tuh berani berani sebenernya berani disini juga diwakili oleh baju tradisional mereka warnanya apa? warnanya apa? hitam oke kemudian dipaduh dalamnya warnanya apa? putih garis merah kira-kira filosofi dari baju yang mereka tergunakan oke hitam tegas dan yang merah adalah simbol berani oke oke everyone itu tadi sekilas ulasan tentang suku Madura semoga bermanfaat jangan lupa the next video tentang keragaman agama thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye